Bermain layang-layang sungguh mengasihkan, apalagi dengan ukuran besar dan bentuk yang unik. Di Jember, Jawa Timur, bermain layang-layang menjadi ajang silaturahmi saat pergantian musim. Selain mengisi kepenataan usai beraktifitas, bermain layang-layang juga untuk menyalurkan hobi yang menyenangkan. Bermain layang-layang bisa dimainkan oleh semua kalangan. Seperti yang dilakukan sekelompok penghobi layangan di Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember ini. Menjelang sore hari, baik anak-anak, remaja maupun dewasa berkumpul di area pematang sawah untuk bermain layang-layang. Ada pun layang-layang yang dimainkan mempunyai ukuran jumbo dan bentuk yang unik yang mereka buat sendiri. Seperti bentuk tengkora, doraemon, kelabang, pocong, garuda, ikan laut, ular, dan berbagai motif lainnya. Memasuki musim kemarau di mana cuaca sangat cerah dan angin tidak terlalu kencang, sehingga sangat cocok untuk bermain layang-layang. Namun untuk menghindari putusnya benang layang-layang dibutuhkan kelihayan saat bermain layang-layang, apalagi dengan ukuran layang-layang yang besar. Alasannya, ini cuaca enak, cuaca terang, tidak ada musim kemarau ini ya. Memang tiap sore pasti begini Pak ya? Tiap sore pasti. Ini layang-layang jenis apa aja Pak yang dimainkan ini Pak? Ini layang doraemon, kelabang, kuku-kuku, model Bali ada, celepuk. Kendalanya kalau angin besar, kendalanya banyak yang putus. Oh gitu Pak. Banyaknya layang-layang yang menghiasi langit di saat sore menjadi tempat rekreasi murah meriah. Khususnya untuk siswa dan siswi yang seharian belajar daring di rumah. Mereka merasa senang dan terhibur dengan adanya layang-layang yang melayang di udara. Apa ini apa ini? Melihat layang. Kenapa? Senang gak melihat layang ini? Senang banget. Ini layang-layangannya besar kayaknya, besar-besar ya? Iya. Sebelumnya pernah gak melihat layang seperti ini? Belum, belum pernah. Baru kali ini aja. Iya, iya. Sensasinya apa sih? Senangnya apa sih kalau melihat layang yang besar ini? Iya, gak bisa diutasakan. Senang banget pokoknya. Melihat layang-layang dengan ukuran besar dan berbagai motif unik yang melayang di udara, menjadi hiburan tersendiri setelah usai beraktifitas seharian. Ini lihat apa? Lihat layang-layang kok bagus. Untuk apa ya? Refreshing aja. Refreshing aja. Ini sendirian atau sama keluarga ini? Sama anak. Sama anak ya? Kenapa? Apa memang bentuknya besar yang jadi sensasinya atau gimana? Layang-layangannya? Keunikan ya. Masalahnya keunikan. Kalau layangan aduan kan sudah biasa gitu kan. Main steel. Kalau ini kan memang butuh kreasi seni. Ya, butuh kreasi seni lah yang bisa membuat bagus seperti ini. Senang loh. Bermain layang-layang di saat sore hari. Setelah usai beraktifitas, merupakan ajang silaturahmi sesama penghobi layang-layang di saat pergantian musim. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan.